Hai co-friend, disini ditanyakan luas gabungan dari bangun ruang berikut Itu berapa cm persegi? Dikasih tau kalau luas alasnya itu gunakan 3,14, ini adalah nilai P-nya Jadi nilai P-nya itu kalau untuk alas tabung kita pakai 3,14 Untuk selimutnya diminta pakai 2x2, untuk yang setengah bolanya itu pakai 3,14 Kita lihat disini diberitahu bahwa diameternya itu 20 cm Itu adalah diameter dari setengah bolanya sama diameter dari alas tabungnya Jadi karena ini 20 cm, berarti kita akan dapatkan bahwa jari-jarinya itu 10 Jadi sini 10, sini juga 10 cm, 10 cm Ini adalah tinggi dari tabungnya Jadi R-nya setengah bola itu sama dengan jari-jari alas tabung Itu sama dengan 10 cm Jadi setengahnya dari diameter Kita akan cari luasnya Luas gabungannya itu kalau kita hitung Itu adalah semua luas permukanya Jadi yang kelihatan yang tampak dari luarnya saja Jadi luas alasnya tabung Kita tambah dengan luas selimutnya tabung Lalu ditambah dengan luas setengah bola Itu yang tampak dari luar Bagian tutup dari tabung itu kan menempel dengan setengah bolanya Dari potongannya itu tidak tampak dari luar Jadi tidak dihitung sebagai permukaan Jadi kita hitung bagian alasnya Lalu kemudian selimutnya Lalu bagian setengah bolanya Caranya adalah luas alas tabung itu bentuknya lingkaran Jadi P dikali dengan jari-jari kuadrat Karena jari-jarinya sama kita tulis sebagai R saja ya Lalu luas selimut tabung itu adalah 2PRT R itu jari-jari alas tabungnya Lalu T itu adalah tinggi tabungnya Lalu luas setengah bola Berarti setengah dari luas bola Setengah dikali dengan 4PR kuadrat 4PR kuadrat itu adalah luas permukaan bola Karena ini hanya setengah bola Jadi kita kali setengah Ini adalah caranya Tinggal kita masukkan Pertama kita lihat dulu untuk alas tabung Itu diminta pakai 3,14 Jadi Pnya kita akan pakai 3,14 Kita kali dengan jari-jarinya adalah 10,10 kuadrat Lalu kemudian ini kita lihat dulu Satuannya semua dalam sentimeter Jadi nanti luasnya itu pasti dalam sentimeter persegi Tapi untuk penghitungan kita tidak bisa tulis satuannya Tidak apa-apa ya Lalu 2 Lalu kemudian luas selimut tabung Dia minta pakai 2,2 per 7 Jadi Pnya kita pakai 2,2 per 7 Kita kali dengan jari-jarinya Itu adalah sama dengan 10 Lalu kita kali dengan tingginya 14 Lalu kemudian setengah Kita kali dengan 4 Kita tulis pakai kali ya Ini Pnya juga diminta Pakainya 3,14 Jadi kita pakai 3,14 Untuk bolanya ini 10 kuadrat Kita akan hitung Kita punya 3,14 Kita kali dengan 100 10 kuadrat berarti 10 kali 10 Lalu 2 kali 2,2 per 7 Kali 10 kali 14 Kita bisa sedaranakan dulu 7 sama 14 Kita bisa bagi 7 Ini jadi 1 dan ini jadi 2 Berarti kita punya 2 Kali 22 kali 10 kali 2 Itu jadinya adalah sama dengan 880 Lalu ditambah setengah sama 4 Ini boleh kita coret Ini jadi 1 dan ini jadi 2 Berarti 2 kali 3,14 Jadinya 6,28 Kita kali dengan 10 kuadrat berarti 100 Berarti kita akan dapatkan Di sini jadinya 314 Kita tambah dengan 880 Kita tambah dengan 628 Kalau kita jumlahkan mereka Ini kita akan dapatkan Hasilnya adalah sama dengan 1822 Satunya dalam cm persegi Ini adalah luas dari gabungan bangun ini Kalau kita lihat dalam pilihan Ini adalah pilihannya A Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya